Pemirsa saling berebut kursi untuk duduk paling depan itulah yang biasanya terjadi saat hari pertama murid SD masuk sekolah Namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada tahun ini karena pihak sekolah sudah menentukan terlebih dahulu kursi untuk para muridnya Memasuki hari pertama masuk sekolah disambut antusias para murid sekolah dasar Salah satunya terlihat di SD Negeri 009 Balikpapan Utara Di mana para orang tua murid khususnya kelas 1 dan 2 juga turut datang dan mendampingi putra putri mereka di hari pertama masuk sekolah Sebagian dari orang tua mengaku datang untuk memastikan bahwa hatinya mendapatkan tempat duduk di depan Namun pihak sekolah sudah membuat kebijakan bahwa pihak sekolah lah yang menentukan posisi duduk Pihak sekolah juga menjanjikan akan melakukan rolling tempat duduk Sehingga para orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya mendapat tempat duduk di belakang Adanya sistem seperti itu ditanggapi positif para orang tua murid Mereka mengaku cara tersebut dinilai paling adil bagi buah hati mereka Berkaca dari tahun sebelumnya Orang tua murid sering disibukan mencari kursi bagi buah hatinya saat hari pertama masuk sekolah Hal tersebut dinilai wajar Pasalnya para orang tua khawatir buah hatinya tidak bisa menyerap pelajaran dengan optimal jika mendapat tempat duduk di belakang Yudha Wastu Balikpapan TV